Halo Reck selamat datang di channel Kacung Gaul by Denko Halo guys disini Denny apa kabar kalian semua semoga selalu ya amin Oke guys di konten kali ini saya akan memberikan tips bagi kalian ya yang tidak memilih selang rem yang cocok atau break house yang cocok ya untuk selang rem itu sendiri ya ada dua jenis jadi yang pertama itu berbahan karet dan kedua berbahan metal ya untuk yang karet saya enggak punya barangnya nih nanti saya cantumkan gambar di atas sini aja di permukaan video jadi untuk yang bankar guys biasanya itu dari standar pabrikan ya jadi mayoritas kendaraan roda 2 itu menggunakan selang rem karet tapi juga masih ada beberapa merek variasi yang menggunakan bahan karet ya karena lebih murah pastinya ya dan untuk performnya performanya itu untuk bahan karet tidak terlalu bagus dan berfungsi seadanya ya karena ketika tekanan rem terlalu tinggi guys maka yang namanya karet itu pasti mengembang ya dan itu tidak memaksimalkan pengeremannya jadi intinya juga tergantung pengendara ya makanya kalau di jalan itu enggak usah ngabut-ngabut lah kecepatan yang standar agar kita aman dan juga jangan terlalu pelan nanti bisa menimbulkan kemacetan atau juga berbahaya dari belakang ya ketika kalian terlalu pelan orang mau nyalip disitu dia juga enggak melihat haluan langsung crash bisa-bisa jadi harus disesuaikan kecepatannya yang ketika di jalan ya enggak terlalu kenceng dan enggak terlalu lambat standar Hai Oke dan untuk selang rem yang berbahan metal guys ya Hai memiliki dua jenis bahannya yaitu ada yang stainless dan juga ada yang selangnya karbon Hai dan harganya lebih mahal dari bahan karet guys sudah pasti ya karena Hai selangnya itu berlapis-lapis nanti kita akan bahas Hai jadi yang jenis karbon yang lebih mahal ya dari yang stainless Hai dan untuk fungsinya sendiri sangat maksimal dan lebih pakem ya artinya gini kalau yang banyak stainless bila motor kalian jalan dan rem dikasih tekanan itu ya Master rem menuju kaliper selangnya itu gak akan mengembang Hai karena kan bahannya metal begitu dikasih tekanan dia akan diem dan tidak bisa berkata-kata berkata-kata kena skakmat ya ya enggak lah itu kan harusnya ya kayak gitu ya Hai dan gak harus enggak boleh mengembang karena dia bahan-bahannya stainless Hai berbeda dengan karbon nanti adanya Hai nah ini menurut beberapa orang yang memakai itu pengeremannya itu lebih cepat meresponnya dan juga pastinya untuk yang banyak karbonnya banyak karbon juga seperti itu tapi ada kelebihan Hai yaitu lebih kuat dengan suhu panas guys Nah untuk kalian yang pingin performa bagus saya ada fondasi ya di depan kalian ini Hai dan Hai berbahan metal semuanya dan bukan hanya sekedar fungsi guys ukuran panjangnya juga guys menjadi faktor penting di kendaraan kalian ya Hai Oke tanpa berlama-lama kita kita langsung review di depan ini ya ada satu merek modis Hai yang udah familiar ya Hai Oke ya stepan kalian ini udah ada Hai breadhouse merek modis yang panjangnya 130 cm Hai kenapa ya panjang karena ini cocoknya untuk di rem belakang di rem belakang itu minimal bisa 100 120 130 cm Hai sampai ada yang lebih panjang dari itu saya enggak tahu berapa panjangnya Hai Oke dari selang ini sendiri saya akan jelaskan dan disini ada tiga lapisan ya untuk selangnya sebenarnya ada empat tapi itu berbeda di lokasinya untuk fungsinya beda jadi yang pertama ini adalah inner tube guys inner tube ini lapisan yang pertama yang berada di di bagian dalam di bagian dalam ini guys di bagian dalam selang ini ada lapisan keduanya ya itu namanya inner tube Hai atau pipa dalam Hai jadi konsepnya seperti kabel listrik ya guys yang tebel yang putih dil Hai bila kalian buka Hai bila kalian buka dan lapisan yang kedua untuk membuka tembaga di lapisan ketiga kabel listrik gitu dan fungsi dari inner tube ini untuk menampung cairan guys menampung minyak rem Hai yang akan disalurkan di kalipernya ya Hai dan diameternya dari inner tube yang di dalam tuh setebal adalah 2 mm dan untuk atau tertuk yang di luar ini 5 mm yang di dalam dua hai oke sudah paham kan kian bagian kedua adalah Hai di lapisan ini guys kalian lihat ada Hai serat-seratnya itu seperti anyaman ya Oh itu itu inner tube kalian bisa lihat disini ya itu inner tubenya di dalam warna putih itu Hai itu untuk tempat minyak remnya guys Oke guys di lapisan yang kedua ini namanya Hai kevlar layer ya di lapisan kedua ini Hai yang berbentuk seperti anyaman ya Hai Hai dan fungsinya ini untuk memberikan kekuatan dan struktur pada selang guys kevlar layer ini merupakan lapisan berbentuk seperti anyaman ya Hai yang ini ya Hai yang seperti ini dan itu fleksibel guys bisa di tekuk-tekuk ya hai 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 udah paham ya sampai di sini dan yang ketiga adalah outer chasing Hai sama seperti penjelasan yang pertama ya otor jasinya ini yang lapisan di luar yang untuk menahan atau melapisi kevlar ini kevlar layer Hai tapi ada tambahan sedikit gas ya dan Hai yang untuk melindungi lapisan kevlar dan rangka sepeda garminim lecek guys Oke sejati itu aja ya tiga lapisan selang rem yang udah saya jelaskan Hai tapi kalian sudah paham kan jadi yang pertama itu inertu Hai untuk menampung cairan yang ada di dalam itu ya dan kedua adalah kevlar layer untuk kekuatan dan struktur pada selangnya Hai dan yang ketiga untuk melindungi kevlar Hai dan rangka sepeda sepeda ya yaitu water chasing Hai Oke yang selanjutnya ada di sini guys ini belum saya jelaskan apa namanya Hai anggap aja ini yang keempat ya Hai sini ada segelnya atau sil yang bisa dilepas ya dan di dalamnya sini ada lubang Hai tentu menyalurkan minyak krim ke cakramnya nanti nanti Hai minyak krim ke kali per hai 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 jadi ini saya sendirikan karena tugasnya udah di intinya ya Hai yaitu yang ini Hai dan ini namanya adalah break pipe atau pipa remnya yang berfungsi untuk mengatur minyak krim sehingga bisa mendorong kali perket di cakramnya ya jadi ketika kalian tarik tuas handle dia akan otomatis merapatkan kampas rem ke cakramnya dan mengatur minyak remnya guys Hai jadi seperti itu fungsinya Oke udah paham ya sampai di sini oh dan juga kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya kalian boleh memiliki atau Hai memilih merk apapunnya sesuka kalian dan sesuaikan kantong kalian oke guys Hai sesuaikan kantong kalian yang cocok ini seperti apa Hai yang untuk harganya juga ada bermacam-macam ya karena kalau lebih panjang itu lebih mahal dan ini merk Medi modis panjangnya 130 cm harganya kurang lebih Rp 50.000an guys kalian bisa dapatkan di toko-toko variasi atau spare part sepeda motor terdekat di lokasi kalian Oke guys terima kasih yang udah nonton semoga bermanfaat ambil ambil yang bagus dan yang jelek dibuang memang ada yang jelek nggak tahu sih kalian pikirkan sendiri aja bagaimana untuk cara memilih selang yang bagus juga bisa bertanya-tanya jika kalian ingin tahu silakan bertanya di kolom komentar Hai untuk video selanjutnya kita akan di minggu depan kita akan membahas kaliper ya semoga bermanfaat terima kasih untuk semuanya yang telah menonton jangan lupa bersyukur dan bernafas bye bye sub indo by broth3rmax